Hai teman-teman semuanya Welcome back to my youtube channel Di video kali ini Aku akan membuat salad kentang ala Jepang Cara membuat salad kentang ini Gampang banget Dan pastinya anti gagal Ini boleh Dicoba dibuat di rumah Karena selain rasanya yang enak Mas potato Jepang ini juga lebih sehat Karena menggunakan banyak Tambahan sayuran Yuk langsung aja Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah Kentang Hem Bisa juga diganti dengan smoked beef atau sosis Jagung yang sudah dipipil Telur rebus Wartel Timun Wartel dan timun ini Aku akan pakai setengahnya aja Mayonnaise Gunakan mayonnaise merek Jepang Garam Dan bubuk lada hitam Atau merica Pertama-tama Aku iris hemnya Hem ini bisa diganti dengan smoked beef atau sosis Potong wortel Potong wortel Disini aku pakai setengah wortel cukup Iris wortel Irisnya jangan terlalu tebal Potong timun Disini aku gunakan setengah timun aja Buang biji timun Tujuannya supaya mas potato nya gak gampang berair Iris timunnya tipis-tipis Disini aku gak buang kulit mentimunnya Supaya warna mas potato nya lebih berwarna Yang terakhir Kupas kentang Potong kentang Usahakan potong kentangnya dengan ukuran yang mirip Supaya nanti pas dimasak bisa matang berbarengan Lalu pindahkan kentang yang sudah dipotong ke dalam panci Tambahkan air secukupnya hingga menutupi kentang Rebus kentangnya Sementara menunggu kentang yang sedang direbus Masukkan jagung Wortel Dan hem atau sosis ke dalam kukusan Kukusnya sebentar aja hingga wortelnya empuk Untuk resep mas potato masakan barat Aku taruh link videonya di kotak deskripsi Selanjutnya Hancurkan telur yang sudah direbus dengan menggunakan garpu Hancurinnya gak perlu sampai halus Kembali lagi ke kentang yang sedang direbus Cek kentang dengan menggunakan garpu Bila sudah empuk Angkat dan diriskan Selagi kentangnya masih panas Segera hancurkan kentang Hancurin kentangnya Jangan sampai halus Karena salat kentang Jepang ini Biasanya masih ada tekstur chunky di kentangnya Kemudian tambahkan garam Dan bubuk lada hitam Aduk hingga merata Untuk penyimpanannya Simpan mas potato di dalam kulkas Dan bisa bertahan selama 3-4 hari Selanjutnya Tambahkan timun Wartel Jagung Hem Dan mayonese Kunci salat kentang ini ada di mayonese-nya Jadi pastikan gunakan mayonese merek Jepang Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata Yang terakhir Masukkan telur Aku masukkan telurnya terakhir Supaya tidak terlalu hancur Karena kelamaan diaduk Aduk kembali hingga merata Nah sekarang salat kentang alat Jepangnya sudah jadi Bikinnya gampang banget kan Bisa disajikan selagi hangat Ataupun dingin Ini juga cocok dinikmati dengan gorengan Seperti karage Ataupun chicken katsu Sekian dulu ya video kali ini Ingat untuk klik subscribe, like dan nyalakan tombol loncengnya Terima kasih sudah menonton Semoga teman-teman dan keluarga sehat selalu Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya